Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Alor menerima logistik tinta. Hal itu disampaikan oleh Charleman Jahadail, SPD selaku PLT. Ketua KPK Kabupaten Alor, selesai rapat koordinasi bersama 18 partai politik terkait kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang LC Nago. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan LC. Nina dan Tribuners dapat saya informasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Alor menerima logistik berupa tinta. Hal ini disampaikan oleh Charleman Jahadail, SPD selaku PLT Ketua KPU Kabupaten Alor. Logistik tinta ini diterima pada hari Senin, tanggal 14 November 2023 yang didistribusikan langsung oleh PT Kudul Jaya Perkasa yang diantar langsung ke kantor KPU Kabupaten Alor. Logistik ini berjumlah 30 box tinta dengan total keseluruhan 1.476 pieces. Setelah dilakukan penerimaan logistik tersebut, kemudian anggota KPU Kabupaten Alor memeriksa logistik tinta tersebut dan dilaksanakan penandatanganan berita acara penerimaan logistik tersebut. Setelah logistik tersebut diterima, logistik itu kemudian diantar ke gudang KPU Kabupaten Alor yang terletak di Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Adapun logistik ini merupakan logistik ketiga yang diterima oleh KPU Kabupaten Alor. Setelah sebelumnya, KPU Kabupaten Alor menerima logistik berupa segel konilu dan juga bilik suara. Demikian yang dapat saya sampaikan, Nina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rakan LC Nago, selamat bertugas kembali.